Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru tentang bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akutansi halaman 133 sampai dengan 139. Mohon perhatikan dengan seksama ya, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan yang diterima dan beban yang dikorbankan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Sehingga, yang menjadi komponen dalam penyusunan laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan juga akun beban. Terdapat dua jenis bentuk laporan laba rugi, yaitu single step dan multiple step. Laporan laba rugi berbentuk single step terlihat sangat sederhana, dengan cara mengumpulkan seluruh pendapatan pada satu sisi dan mengumpulkan beban di sisi yang lain. Selanjutnya, menentukan laba atau rugi perusahaan dengan cara mencari selisih antara jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Kemudian kita lanjutkan dengan laporan laba rugi multiple step, di mana sedikit lebih kompleks bila dibandingkan dengan bentuk single step. Namun, bentuk laporan ini lebih rinci karena memisahkan pendapatan dan beban operasional dengan pendapatan dan beban non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan dari kegiatan utama perusahaan. Demikian pula beban operasional adalah beban yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan. Contoh pendapatan operasional pada perusahaan salon misalnya, seperti potong rambut, krim bat, dan manicure. Contoh beban operasionalnya seperti gaji, perlengkapan salon, dan biaya penyusutan peralatan salon. Selanjutnya, pendapatan non-operasional atau disebut juga dengan pendapatan lain-lain, di mana pendapatan diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan. Demikian pula beban non-operasional atau disebut juga dengan beban lain-lain adalah beban yang dikeluarkan bukan untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan. Melainkan untuk menjalankan kegiatan lain perusahaan. Contoh pendapatan non-operasional pada perusahaan salon misalnya, seperti menjual sampo kepada pelanggan, padahal salon bukan perusahaan dagang, melainkan perusahaan jasa. Contoh lainnya pendapatan bunga dan pendapatan komisi. Sedangkan contoh beban operasionalnya seperti beban bunga. Ada pun cara mengetahui apakah penyusunan laporan laba rugi sudah benar atau tidak, dapat dilihat dari hasil akhirnya, yaitu laba atau rugi yang diperoleh ketika pendapatan sudah dikurangkan dengan beban. Kemudian, hasil lakir tersebut dibandingkan dengan hasil selesih kolom laba rugi pada kertas kerja. Jika keduanya menunjukkan hasil yang sama, artinya penyusunan laporan laba rugi sudah dilakukan dengan benar. Jika sebaliknya, artinya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyusunan laporan laba rugi. Misalnya terjadi kekurangan pencatatan, atau kesalahan penulisan nominal, atau kesalahan penghitungan, atau yang lainnya. Perhatikan pembahasan contoh soal berikut. Telah tersedia kertas kerja Salon Sejahtera per 31 Desember 2018. Dapat kita lihat bahwa Salon Sejahtera memperoleh rugi sebesar Rp 460.000. Sekarang, kita buatkan laporan laba ruginya. Kali ini, kita membuatkan laporan laba rugi single step. Kita mulai dengan membuat judul tabelnya, yaitu Salon Sejahtera, laporan laba rugi, untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu, kita buatkan kelompok akun pendapatan terlebih dahulu. Kita lihat di kertas kerja kolom laba rugi, akun pendapatan apa saja yang terdapat pada kertas kerja tersebut. Yaitu, pendapatan jasa sebesar Rp 10.080.000. Nah, karena hanya terdapat satu jenis pendapatan saja, sehingga kita buatkan jumlah pendapatan sebesar Rp 10.080.000. Kemudian, kita buatkan kelompok akun beban. Kita lihat di kertas kerja kolom laba rugi. Akun beban apa saja yang terdapat pada kertas kerja tersebut. Yaitu, beban gaji sebesar Rp 6.500.000. Beban listrik dan telepon sebesar Rp 880.000. Beban perlengkapan sebesar Rp 2.200.000. Dan yang terakhir, beban penyusutan peralatan sebesar Rp 960.000. Sehingga jumlah beban sebesar Rp 10.540.000. Dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Selanjutnya, kita hitung selisihnya dengan mengurangkan jumlah pendapatan sebesar Rp 10.080.000. Dengan jumlah beban sebesar Rp 10.540.000. Nah, karena jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka artinya perusahaan sejahtera mengalami rugi sebesar Rp 460.000. Dan hasil ini sama dengan hasil akhir atau selisih yang terdapat pada kertas kerja kolom laba rugi. Setelah kita membahas laporan laba rugi, selanjutnya kita akan membahas laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Sehingga yang menjadi komponen dalam penyusunan laporan perubahan modal adalah akun modal, lawa atau rugi bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi, dan akun prive. Perhatikan pembahasan contoh soal berikut. Kita mulai dengan membuatkan judul tabelnya, yaitu salon sejahtera, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dalam rupiah. Setelah itu, kita lanjutkan dengan membuat modal per 1 Desember 2018 dengan melihat kertas kerja kolom neraca, di mana besarnya modal yaitu sebesar 37.200.000 rupiah. Kemudian kita buatkan yang dapat menambah atau mengurangi modal, dimulai dari rugi bersih, karena pada laporan laba rugi menunjukkan bahwa salon sejahtera mengalami kerugian sebesar 460.000 rupiah, dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Kemudian kita buatkan prive nyonya sinta dengan melihat kertas kerja kolom neraca, di mana besarnya prive yaitu sebesar 700.000 rupiah, dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang. Sehingga jumlah dari rugi bersih ditambah prive nyonya sinta sebesar 1.160.000 rupiah, dan diberi tanda dalam kurung yang artinya berkurang, karena rugi bersih dan prive sifatnya sama-sama mengurangi modal. Sehingga modal per 31 Desember 2018 menjadi sebesar 36.040.000 rupiah. Sekian pembahasan kali ini tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Sekarang lanjutkan latihan yang sudah men-share diet modo di kelas masing-masing ya. Mohon kerjakan dengan teliti. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.